Terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Pengamat hukum Prof. Dr. Firman Freyadi Busro mengatakan terkait pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anwar Usman Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK dan tidak melakukan pemecatan atau pemberhentian secara tidak hormat dengan alasan arjensi pemilu yang tinggal menghitung bulan, dinilai keputusan yang cukup tepat dilakukan oleh MKMK. Majelis Kehormatan itu tidak sampai melakukan pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat tetapi hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Nah, mengapa? Karena terbukti melakukan pelanggaran dan juga mengapa sampai tidak diberhentikan karena dengan alasan urgensi penelenggaran pemilu yang tinggal menghitung hari, tinggal menghitung berapa bulan lagi. Nah, untuk itulah apa yang diputuskan oleh Majelis Kehormatan itu sudah tepat. Saat ini Anwar Usman sudah digantikan oleh Soeharto Yo yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Soeharto Yo dilantik dalam rapat permusyawaratan Hakim yang digelar secara tertutup pada Kamis 9 November 2023 di ruang RPH Gedung 1 Mahkamah Konstitusi.